Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'at Sohir karangan Imam Suyuti dan syarahnya kitab Faidul Qadir karangan Imam Munawi Kali ini kita sampai pada hadis nomor 56 Pada hadis nomor 56 ini Imam Suyuti menuliskan Abu Qadil Ibadil Allahi mankana thawbahu khairan min amalihi Antakuna thiabuhu thiabul ambiyai wa amaluhu amalul jabbarina Orang hamba yang sangat dibenci oleh Allah SWT Adalah orang yang kedua pakaiannya lebih bagus daripada amalnya Contohnya bagaimana? Antakuna thiabuhu thiabul ambiyai wa amaluhu amalul jabbarin Seperti pakaiannya adalah seperti pakaian para nabi Sementara amalnya seperti amalan orang-orang yang takabur Atau orang-orang yang berkeras hati Kau muslimin rahimahkumullah Di sini Rasulullah SAW Nah status hadis ini menurut Imam Suyuti ini status hadisnya do'if Dalam hadis ini Rasulullah SAW Itu menjelaskan kepada kita bahwa Ada orang-orang yang pakaiannya lebih bagus daripada amal perbuatannya Contohnya seperti apa? Contohnya orang-orang yang pakaiannya seperti pakaian para nabi Misalnya Seperti pakaian para alim ulama Misalnya Seperti pakaian orang-orang soleh Misalnya Sementara amal perbuatannya itu seperti perbuatan orang-orang takabur Seperti perbuatan orang-orang jahat, ahli bid'ah, dan lain-lain Nah maksudnya begini Ini kan sedang ngomongin cara berpakaian Satu sisi ada pakaian, sisi lain ada amal Yang ideal kan itu pakaiannya bagus Menutup aurat islami Lalu perbuatannya juga bagus sesuai nilai-nilai islam Dan mencerminkan karakter orang soleh Ini top matem Tetapi ada saja Orang-orang yang pakaiannya bagus Kalau disini saya disebutkan seperti pakaian para nabi Misalnya kalau dalam konteks Indonesia itu Memakai jubah putih, sorban putih, pakai peci putih Wah mantep Seperti seorang syek misalnya Atau pada konteks budaya Indonesia misalnya pakai baju koko putih Pakai peci hitam Pakai sorban putih Nah kira-kira bentunya Ada orang yang pakaiannya bagus Seperti pakaian para nabi Misalnya seperti pakaian para ulama misalnya Dan tetapi perbuatannya itu perbuatan orang-orang yang buruk Nah tentu ada plus minusnya Orang yang berpakaian baik lalu berberapa buruk Ini tentu ada plus minusnya Nah kali ini sedang disoroti tentang jeleknya Orang yang berpakaian baik Tetapi perbuatannya buruk Apa yang dimaksud buruk seperti orang-orang yang tak buruk Bisa jadi nih orang dari awal Berpakaian pakai jubah putih Pakai sorban putih Biar disebut alim ulama Padahal dia bukan alim ulama Sejak awal dia tujuannya ria Misalnya ada orang yang pakai baju koko putih Seperti ustadz populer Dari awal mungkin tujuannya itu dia sudah gak bagus Buat melabui orang-orang misalnya Melalui pemberitaan baik di youtube, di televisi Kita menyaksikan banyak sekali Para uskun misalnya yang terkena uskun itu Ustadz Dukun Ada dukun-dukun yang berpakaian ala ustadz Ada dukun-dukun yang berpakaian ala syek Tujuannya bukan supaya dia jadi orang sore Tetapi tujuannya dia dari awal Untuk mengelabui calon man Saya Sehingga ada pasien datang langsung Us, 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 us Misalnya akan mantep Itu dari awal dia berpakaian untuk mengelabui orang lain Supaya apa? Supaya percaya kalau dia itu sheikh Kalau dia itu adik Misalnya yang bisa mengobati Nah tentu Orang-orang yang berpakaian dari awal Dengan motivasi beginilah Orang-orang yang kemudian Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Dia dimurkai karena niatnya tidak ikhlas Yang kedua Dia dimurkai karena takabur Yang ketiga Dia dimurkai Karena mengelabui orang lain Yang keempat Dia dimurkai karena menurunkan derajat dan harkat orang-orang sore Misalnya nih di Indonesia sudah terjadi Dulu waktu saya kecil Ketika melihat di kampung saya nih khususnya Melihat orang pakai celana cingkram Itu otak saya Orang sore Giai Ajengan Karena apa? Karena biasanya yang pakai celana cingkram berwarna putih Ketika itu adalah para ajengan Para iai Tetapi sekarang Sudah lain ceritanya Ketika kita melihat orang cingkram di pemberitaan misalnya Terkadang konotasi seseorang kepada teroris Radikalisme dan lain-lain Kenapa? Persepsi yang tadinya celana sunnah Kalau ada orang yang memakainya Imejnya Ada seorang ajengan Seorang yang melaksanakan sunnah Sekarang bergeser Pada sebagian Orang Ketika melihat celana cingkram Itu adalah teroris Itu adalah radikal Dan lain-lain Kenapa? Salah satunya ini Ada tipe-tipe orang Yang memakai pakaian Seperti para nabi Memakai pakaian orang-orang sore Tapi tujuannya dari awal Sudah salah Tetapi praktiknya Dia tidak Mengikuti perbuatan-perbuatan Para nabi Karena kita sama-sama tahu Umat manusia yang paling mulia Derajatnya tentu Para nabi dan Rasul Ketika kita berniat Mengikuti mereka Misalnya mulai dari pakaian Yang sesuai sunnah Bagus Bagus Tetapi dari awal Tujuan kita Mengikuti sunnah Rasul Tidak hanya pada pakaian saja Tetapi juga pada perbuatan saja Kalau dari awal Tujuannya hanya mengikuti sunnah Rasul Di dalam pakaian saja Hati-hati Nanti dampak negatif Yang akan sangat banyak Seperti yang saya sebutkan Tadi Lain cerita Kalau dari awal Kita Sudah niat Melaksanakan sunnah Rasul Dari segi pakaian Lahirnya Lalu dari amal Perbuatan sedikit Terus Insya Allah Secara pribadi Kita dinilai Ibadah oleh Allah Subhanahu Wata'ala Saya ulangi lagi hadisnya Orang yang paling Hamba yang paling Dibenci oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Hamba Yang kedua Pakaiannya Lebih bagus Daripada Amal perbuatannya Seperti orang-orang Yang memakai Pakaian Ala nabi Tetapi Perbuatannya Perbuatan jebarin Yaitu orang-orang Terkabur Atau orang-orang Yang berhati Keras Menurut Imam Suyuti Hadis ini Baif Tetapi Ada orang Yang dibawah Selevel Imam Suyuti Misalnya Mengatakan Mau Ya sudah Kita ikut Imam Suyuti Saja Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana Taqobban Minna Innaka Antas Samihul Alim Watub'alaina Innaka Anta Tawwakul Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Lila Anta Astagfiruka Wabihamdika Wabihamdika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Timur Naja Tawwakul Naja Tawwakul 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 Alam Tawwakul Jangan lupa